Yang pemirsa alih fungsi lahan pertanian sawah di Kabupaten Sarulangun, dalam beberapa tahun terakhir kian marah. Lahan sawah produktif yang sebelumnya dijadikan lokasi penanaman padi, saat ini berubah menjadi lahan rusak akibat aktivitas peti. Alih fungsi lahan sawah menjadi aktivitas peti ini dilakukan oleh ahli waris pemilik tanah. Lahan sawah yang dahulunya menghiasi pemandangan dan penghijauan alam, kini tidak lagi dapat dinikmati pandangan mata. Lahan sawah yang dahulu asri, kini telah beralih fungsi menjadi tambang emas ilegal. Alih lahan pertanian ini bahkan mencapai ratusan hektare, dan terbesar serta terluas terjadi di tiga kecamatan, yakni kecamatan Limun, kecamatan Cerminan Gedang, serta kecamatan Batang Asai. Deddy Hendry, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarulangun mengatakan, meski belum memiliki data yang valid, berdasarkan estimasi atau perkiraan, sekitar 100 hektare lahan produktif sawah di tiga kecamatan sudah beralih fungsi menjadi lokasi aktivitas penambangan emas tanpa izin. Deddy menjelaskan, Batang Asai dan Kecamatan Limun merupakan area lahan pertanian yang terluas terdampak akibat peti. Kondisi saat ini masih terus terjadi karena melakukan aktivitas peti. Merupakan ahli waris dari pemilik sawah, lahan sawah yang semula produktif tersebut merupakan lahan turun-temurun dari nenek moyang mereka, mayoritas lahan sawah yang beralih fungsi tersebut merupakan lahan sawah tanda hujan. Kita tetap mendorong supaya petani kita tetap mengusahakan tanaman pangan, khususnya padi lah, kalau di daerah Batang Asai dan Limun. Tapi memang godaan terhadap lambang, terutama sekali peti ini sangat kecang, ya kita hanya bisa untuk mengimbau. Tapi ada, kita tahu bahwa kita juga punya lahan LB2B. Nah ini juga kami mengusahakan ke depan, kami akan lakukan pengawalan yang tetap terhadap lahan yang sudah kita tetapkan sebagai lahan LB2B. Lahan yang sudah terlanjur, kemarin kami sudah beberapa kali ada kegiatan, kegiatan untuk semacam rehabilitasi. LB2B ini kita harapkan bisa dikembangkan untuk tanaman pangan, walaupun mungkin untuk sawah agak sulit, tapi untuk pangan, mudah-mudahan masih bisa kita usahakan. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pergebunan Pemerintah Kabupaten Sarulangun mengaku tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa memberikan himbawan dan sosialisasi agar para pemain peti lebih mengutamakan bertanam padi ketimbang merusak lahan untuk kepentingan sesaat. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.